Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku di video kali ini aku mau nge-review pemutihnya artis yaitu Scarlett buat yang penasaran jangan lupa kalian klik tombol subscribe dulu abis itu kalian like video aku dan kalian share video aku ke semua sosial media yang kalian punya jangan lupa follow juga Instagram aku di at anisyuni akbar Oke jadi sekarang aku mau nge-review moisturizer dan facial washnya Scarlett temen-temen yang penasaran kalian tonton video aku sampai selesai Nah jadi ini adalah facial washnya Scarlett dan ini adalah moisturizer-nya Scarlett kalau misalnya teman-teman beli teman-teman bakal dapet dusnya ini untuk dusnya facial wash kayak gini Oh ya facial washnya itu ada dua varian yaitu varian oily dan varian dry tapi aku enggak tahu ini varian oily atau dry karena kayaknya enggak ada tulisannya gitu cuma kayak kayak gini aja disini itu tulisannya terdapat kandungan glutation aloe vera rose petal dan vitamin E nah teman-teman bisa lihat di sini ini tuh kayak ada kelopak bunganya gitu kelopak bunga kecil-kecil terus kayak ada butiran scrub juga warna merah gitu disini tulisannya Scarlett whitening facial wash by Felicia Angelista terus buat moisturizer-nya ini disana brightening moisturizer with glutathione jadi ini kemasannya simple banget warnanya pink muda gitu terus ukurannya 15 mili kalau teman-teman beli moisturizer-nya teman-teman juga bakal dapet dusnya kayak gini ini dua-duanya juga udah ada nomor BPOMnya di belakang sini nah mudah-mudahan kelihatan kayaknya semua produknya Scarlett itu mengandung glutathione nah dia lebih fokus ke pemutih gitu glutathione itu kan dipercaya bisa mempercepat proses pemutihan gitu buat yang mau perawatan Oke sekarang aku langsung aja ke review pemakaian Nah untuk si moisturizer-nya ini menurut aku dia itu agak lumayan lama mutihin teman-teman bisa lihat di sini muka aku masih sama aja malahan sekarang lebih putih tangan aku jadi selain aku pakai moisturizer dan facial wash-nya aku juga pakai body scrub dan lotionnya Nah teman-teman bisa lihat nih sekarang wajah aku sama tangan aku malah putihan tangan aku jadi nanti di video yang lain aku bakal bikin review lotionnya sama body wash-nya karena kalau dibikin satu takutnya videonya kepanjangan jadi aku bisa-bisa bisa videonya yang untuk si moisturizer-nya ini mungkin karena disini juga tulisannya brightening moisturizer jadi fungsinya mungkin bukan buat mutihin tapi hanya untuk mencerahkan dan membantu memperbaiki warna kulit kayaknya sih gitu soalnya yang aku rasain dia memperbaiki memperbaiki kulit aku cuma 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 dia enggak memberikan efek efek putih gitu enggak sturnya teksturnya tuh kayak gini itu teksturnya lumayan kental kayak krim wajah gitu terus baunya kayak menurut aku ini baunya agak kayak basem atau salep gitu sih biasanya ini aku pakai kalau enggak pagi malam Hai main di bau basemnya enggak gitu ganggu banget temen-temen bedain aja setelah aku pakai ini sama tadi sebelumnya gimana nah ini hasilnya setelah dipakai kayaknya muka aku tuh lebih cerah gitu cuma nggak yang wow banget juga kulit aku juga ngerasa lebih lembab gitu daripada tadi selama aku pakai moisturizer-nya si Scarlett ini aku nggak ngerasain kulit aku bermasalah jadi cocok-cocok aja dia nggak nimbulin jerawat nggak nembulin bintik-bintik malah dia memperbaiki masalah kulit aku yang sebelumnya kulit aku tuh sebelumnya kusam terus kayak jerawat dimana-mana ini tinggal bekasnya aja cuma buat teman-teman yang mau mutihin wajah kayaknya aku kurang rekomen ini karena ini agak sedikit lambat dan harus sabar mungkin butuh waktu beberapa bulan biar kulitnya lebih putih atau teman-teman mau memperbaiki kulit dan merawat kulit bikin aja kayak aku temen-temen bisa banget pakai ini special washnya ini tuh isinya 100 mili kalau harganya sekitar 60-65 ribuan semua produk Scarlett kayaknya harganya segitu semua mau lotionnya mau body washnya mau facial washnya mau moisturizer nya kayaknya semuanya harganya sama ini juga teksturnya kental cuma dia lebih cair tuh Hai kelihatan kan cepet jatuh gitu ini tuh scrubnya butirannya halus terus ini wanginya enak banget wangi bunga mawar kayaknya pertama kali aku pakai facial wash ini kulit aku kayaknya berasanya itu lebih lembut dia juga bukan facial wash yang tipenya abis cuci muka itu kering enggak jadi abis cuci muka itu muka kita masih terasa lembab tapi enggak yang benyek lembab banget gitu enggak masih pokoknya nyaman gitu bau bunga buat kemasannya ini kemasannya kayak gini cuma ini busanya enggak begitu banyak menurut aku kalau bahan kandungan bahannya alami emang biasanya busanya itu nggak terlalu banyak beda sama si moisturizer nya facial washnya ini menurut aku dia malah lebih efektif mencerahkan wajah lebih cepat gitu jadi dia pertama kali pemakaian aja itu langsung berasa muka kita itu kayak lebih cerah gitu kayak lebih glowing gitu kalau pakai ini menurut aku terus wajah kusamnya itu langsung agak sedikit berkurang di pertama kali pemakaian jadi aku suka banget sama si facial washnya Scarlett ini dari dua produk ini ini yang paling aku suka ini facial washnya kalau untuk masterizernya nggak tahu deh aku bakal repeat order atau enggak cuma kalau untuk facial washnya kayaknya aku bakal repeat order buat teman-teman yang udah cobain moisturizer dan facial washnya boleh dong komen di bawah gimana reaksinya ya buat informasi aja jadi kulit aku ini tipenya itu berminyak beberapa waktu lalu itu kulit aku bener-bener lagi kusam banget dan terus aku cobain pakai Scarlett ini Alhamdulillah kulit aku jadi agak mendingan dan sekarang Alhamdulillah udah lembab lagi ini tuh bekas jerawat bukan jerawat ya tapi bekas jerawat semenjak aku pakai Scarlett ini semua kondisi wajah aku yang tadinya berjerawat kusam itu membaik segitu aja review aku tentang moisturizer dan facial washnya Scarlett semoga membantu kalau misalnya kurang jelas teman-teman bisa tanyain di komentar box jangan lupa subscribe like dan follow Instagram aku sampai jumpa di video-video video aku yang selanjutnya bye wassalamualaikum